Misteri dibalik kekuatan Shinjutsu yang akan dikuasai oleh Boruto, Mitsuki, Saada, dan juga Kawaki di masa depan. Ada komentar yang sangat, sangat, sangat menarik di video live streaming admin 2 hari yang lalu. Komentar ini datang dari akun bernama Buriko Official. Dia berkata, Bang, bahas soal yang akan mendapatkan kekuatan Shinjutsu dong. Apakah Boruto, Kawaki, Mitsuki, atau Saada? Soalnya pas lawan Borou, Mitsuki mengambil darah Borou untuk melawan Borou dan menyuntikkan ketubu tim 7. Menurut admin, ini pengamatan yang luar biasa. Ini memang bukan sesuatu yang pasti, tapi skenario ini mungkin saja bisa menjadi kenyataan. Alasan kuat kenapa hal ini bisa jadi kenyataan, mari kita putar dulu intronya. Borou adalah salah satu anggota karya yang pernah melawan Boruto, Kawaki, Mitsuki, dan Saada. Borou dikenal sebagai anggota karya yang tidak bisa dibunuh dengan mudah, karena dia punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Dibalik kemampuan regenerasi yang luar biasa itu, dia juga punya kemampuan yang cukup merepotkan. Kemampuan itu adalah virus. Virus ini diciptakan dari senjata sains ninja yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Borou. Senjata tersebutlah yang sudah memproduksi virus-virus di dalam tubuhnya Borou. Kalau kalian menonton kembali anime Boruto, hanya di sekitar episode 206, kalian pasti menganggap ada sebuah perbedaan yang sangat jauh ketika virus-virus ini diperkenalkan di cerita Boruto. Dalam versi cerita manganya, virus ini berhasil dideteksi dengan cara memanfaatkan kemampuan mikroskopik dari mata saringan Saada. Sementara kalau di cerita animenya, kita diperkenalkan dengan cara Mitsuki memberikan antivirus pada tubuhnya Boruto dan Kawaki. Perbedaan ini akan kita anggap sangat fatal sekali pengaruhnya untuk cerita Boruto jangka panjang. Tapi kalau kita menonton sampai episode 207, kita akan mendapatkan hasil lahiran sama dengan cerita yang ada di manganya. Di manga dan di anime jelas sekali mengatakan bahwa Mitsuki berhasil membuat antibody dengan mengambil sebagian darah Borou. Antibody itu pun diproduksi dalam tubuhnya Mitsuki dan setelah itu dia suntikan kepada Boruto Kawaki dan Saada melalui ularnya. Inilah kata-kata yang disampaikan oleh Borou di anime maupun manganya. Dia berkata, Antibodynya bekerja, aku bersumpah aku mendengar Boruto mengatakannya. Tapi tidak mungkin, antibody yang menetralisir virusnya hanya ada dalam darahku. Bagaimana bisa mereka mendapatkannya? Jadi Mitsuki, dia tidak hanya memasukkan racun ular kepadaku, tapi dia juga mengambil darahku. Lalu Mitsuki berkata, Sepertinya kau sadar, benar aku mengambil antibody dari darahmu, mempelajarinya dan membagikannya ke teman setimku. Mungkin itu pengaruh keluarga ku, aku punya kebiasaan mengumpulkan sesuatu di sekitarku. Dari pernyataan Mitsuki ini, harusnya kita bisa membayangkan, kalau di dalam tubuhnya, Mitsuki telah melakukan eksperimen dengan darah Borou. Entah bagaimana proses yang terjadi dalam tubuhnya Mitsuki itu, Ada yang membayangkan kalau Mitsuki berhasil mencari antibody di dalam darahnya Borou dan dia berhasil memisahkannya dengan kemampuan tubuhnya sendiri dan membagikannya pada tubuhnya Boruto, Kawaki dan juga Sada. Jika yang terjadi seperti ini, maka tidak ada kesempatan bagi Boruto dan teman-temannya untuk menguasai Shinjutsu di masa depan. Tapi bagaimana jika prosesnya adalah Mitsuki mencoba mencampurkan darah milik Borou dengan berbagai bahan yang ada di tubuhnya. Lalu dia akhirnya berhasil menciptakan satu antibody yang cocok untuk tubuhnya sendiri dan juga tubuh teman-temannya. Jika seperti ini yang terjadi, maka masih ada kesempatan bagi Boruto dan teman-temannya untuk mendapatkan kuotan Shinjutsu di masa depan. Tapi Amin percaya, kalau kemungkinan Sada dan Mitsuki untuk mendapatkan kuotan Shinjutsu sangat besar untuk saat ini, karena kita baru saja mendapatkan konfirmasi dari Kashin Koji di chapter ke-13. Kashin Koji mengkonfirmasi kepada kita semua, bahwa semua anggota akara telah diberikan Chelsea by Otsuki, termasuk dirinya, Borou dan Delta. Tapi mereka bertiga sepertinya tidak seberuntung Kot, Kawaki, Eda dan Daemon. Mereka sudah lama sekali tidak menunjukkan hasil yang bagus, di mana mereka mampu menggunakan kekuatan salah satu Shinjutsu milik Shibai. Namun akhirnya Kashin Koji berhasil pecah telur ketika dia hampir mati melawan Isshiki. Berkat pernyataan seperti ini, maka ada sebuah potensi yang cukup besar, kalau Mitsuki, Sarada dan Boruto akan membangkitkan kekuatan salah satu Shinjutsu milik Shibai berkat darah Borou yang sudah diambil oleh Mitsuki. Memang bagi kalian bisa jadi kemungkinannya tidak besar, karena bagaimanapun juga, semua tergantung pada keberuntungannya. Tapi admin sangat percaya, keberuntungan yang dimiliki Boruto, Sarada dan Mitsuki sangat besar sekali. Kenapa admin bisa cukup yakin, kalau hal sekecil ini bisa menjadi sesuatu yang besar, dicerita Boruto kedepannya? Tentu alasannya karena kita sudah pernah melihat kejadian yang mirip seperti ini. Misalnya adalah kita tidak pernah membayangkan kalau Minato akan mampu menggunakan cakra Kyuubi sama seperti Naruto. Tapi ternyata kemampuan Shiki Fujin yang pernah digunakan oleh Minato untuk menyegah sebagian cakra Kurama dalam perut Shiki Fujin justru malah membuat Minato berpotensi menguasai kekuatan cakra Kyuubi di masa depan. Berarti ada sebuah kemungkinan kalau Boruto bisa membangkitkan kekuatan Shinjutsu milik Shibai karena di tubuhnya telah disuntikan sebagian darah Borou yang mana darah itu sudah bercampur dengan sebagian sel Shibai Otsuki. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Buruko ofisial adalah admin rasa empat orang ini akan mendapatkan kekuatan Shinjutsu saat mereka berada di ujung tanduk. Apakah kalian merasa kalau kekuatan yang dibangkitkan oleh Kawaki saat bertarung melawan Borou Shiki adalah kekuatan yang timbul karena darah Borou? Tentu saja admin tidak percaya itu karena kekuatan yang bangkit saat melawan Borou Shiki adalah kekuatan yang pure berasal dari campur tangan Amado saat memperbaiki tangan Kawaki. Kekuatan yang akan dihasilkan dari darah Borou akan datang di masa depan dan itu kemungkinan yang membuat Kawaki jadi jauh lebih kuat sampai-sampai Borou mengakui kalau Kawaki sudah banyak berubah. Admin juga tiba-tiba jadi kepikiran apa mungkin alasan Saada bisa kebal dari kekuatan Zeno Aida adalah karena reaksi sel Shibai di dalam tubuh Saada yang sudah dimulai sejak lama. Maksudnya sebelum Aida datang ke desa Konoha Saada sudah mendapatkan efek dari sel Shibai yang membuat dia kebal dari kekuatan Zeno Aida. Tapi bagaimana dengan Sumire? Bagi admin Sumire itu sudah jelas dia kebal dari kekuatan Zeno karena kekuatan Noe yang dia miliki. Jadi admin tidak pernah ragu mengenai masalah itu. Dari dulu admin hanya meragukan bagaimana Saada bisa kebal dari kekuatan Zeno. Karena sekarang kita sudah mendapatkan fakta menarik untuk alasan kenapa Saada bisa kebal. Berarti semuanya sudah menjadi lebih terang sekarang. Mungkin akan ada yang berkata kalau Saada bisa kebal dari kekuatan Zeno kenapa Mitsuki tidak? Kalian pastinya tahu bahwa reaksi sel Shibai pada tubuh setiap orang berbeda-beda. Tidak semua orang yang diberikan sel Shibai akan langsung bereaksi. Semuanya tergantung pada tingkat keberuntungan mereka. Mungkin untuk saat ini Mitsuki belum akan menunjukkan reaksi tersebut. Dia baru akan menunjukkannya di saat teresak atau mengalami pertarungan yang sulit di hidupnya. Sama seperti bagaimana Kasin Koji yang bisa membangkitkan kuatan Shinjutsunya. Apa menurut kalian teori ini masuk akal? Jika kalian punya pendapat yang lebih menarik tentang teori ini silahkan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Sejauh ini admin belum bisa memprediksi Shinjutsu seperti apa yang bisa saja dikuasai oleh Saada dan Mitsuki. Jika sudah ada update perkembangan informasi yang baru nanti akan admin buatkan videonya kembali. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus Mangabututublu Fortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga+. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax